Solusi dikalahkan Arema FC di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu 2 Juli, Barito Putra dipastikan tersingkir dari turnamen Piala Presiden. Menangkapi hasil tersebut, pelatih Barito Putra, Dehan Antonik, mengaku tetap mengapresiasi anak asuhnya. Tidaknya itu, Dehan juga merasa senang dengan kerja keras timnya. Menurut Dehan, timnya tidak kalah dalam dua babak namun kalah dalam adu penalti. Dehan berujar pertandingan melawan Arema FC menjadi laga paling sengit dalam Piala Presiden 2022. Bahkan dalam laga tersebut, Dehan sempat emosi dengan keputusan wasit. Ia menilai kedua tim sama-sama punya peluang untuk maju ke babak selanjutnya. Dalam laga tersebut, Barito Putra kalah 4-5 lewat adu penalti karena hasil seri dalam dua babak. Dehan pun tetap memberikan selamat pada Arema atas hasil yang diperoleh. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!